Kerja sederhana nonton video tapi dapat 300 sampai dengan 500 rupiah Nah ini merupakan sebuah kerjaan yang sangat-sangat diimpikan oleh banyak orang Namun ternyata ini sebenarnya bukan pekerjaan yang bisa menghasilkan penghasilan yang besar Nah di video kali ini kita akan membahas tentang kerja sampingan dari sebuah website Yang mana itu memang menyediakan kerja-kerja atau mungkin biasa disebut microjobs Mau tau seberapa? Yuk kita akan bahas di video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini kita akan bahas lagi ya sesuai dengan request dari salah satu subscriber disini Yang ingin membahas tentang sebuah website yang katanya bisa menghasilkan uang dengan pekerjaan-pekerjaan sederhana Tapi ini bukan sebuah website yang memberikan kalian uang secara cuma-cuma ya Kalian tetap harus melakukan pekerjaan yang diminta Tapi pekerjaannya itu simple, sederhana dan bisa dikerjakan Nah karena ini simple dan sederhana Tentu saja kita tidak bisa berharap banyak Kita tidak bisa berharap bisa mendapatkan penghasilan yang besar juga dengan cara seperti ini Ya receh-receh lah Tapi ini terbukti membayar Oke yuk kita akan bahas di video kali ini ya Jadi konsepnya sangat sederhana sebenarnya Cuma tugas-tugas nonton video Lalu kalian bisa dibayar sejumlah dolar tertentu Yang mana nilainya memang sangat kecil Tapi ya tidak butuh effort banyak untuk mengerjakannya Nama websitenya adalah shorttask.com ya Kalian bisa lihat tulisan nama link di websitenya seperti ini Saya tidak bisa menyentuhkan link di kolom deskripsi Nah teman-teman bisa perhatikan disini baik-baik Jadi website ini sebenarnya adalah website freelancer ya teman-teman Jadi disini ada tugas-tugas ringan yaitu disebut microjobs Terus ada juga disini kerjaan seperti freelancer Nah kalau kita geser ke bawah seperti ini ya teman-teman nih Ada disini nih Ini adalah pekerjaan microjobnya ya Membaca artikel, terus kemudian menonton video Terus kemudian disini ada follow dan lain sebagainya Nah disini I will do professional luxury business card Jadi ada kerjaan freelance-freelance ya Disini ada yang bikin business card Ada yang riset data dan lain sebagainya Nih teman-teman bisa perhatikan disini Ada beberapa hal yang mungkin lebih murah Dibandingkan di fiverr.com ya teman-teman Nah di website ini kita akan berfokus di cara kerja Atau di microjobsnya aja yang simple-simple Yaitu ya watch video, book fair paragraph, terus kemudian fish market Kayak gitu-gitu ya Jadi video-video simple Tapi sebelum itu kalian harus daftar dulu Kalian bisa klik aja di tombol sign up ini Jika kalian belum daftar Lalu teman-teman bisa isikan Nah ini ada pilihan ya I'm a worker, employer, atau bud Nah ini seperti website kemarin yang pernah saya bahas Tampilannya mirip Karena ya memang mungkin ini template yang sama websitenya ya Cuman beda tampilan sedikit aja Jadi perlu diketahui ya teman-teman ya Di luar sana itu ada beberapa penjualan-penjualan Itu berupa kayak semacam template gitu lah Jadi mungkin yang mungkin buat kalian gak asing ya Itu kalau kalian bertemu misal Nginstal aplikasi di Android A gitu ya Tiba-tiba kalian nginstal di aplikasi Android B Kok tampilannya mirip-mirip ya Kok menu-menunya sama ya Cuman beda warna dan lain sebagainya Nah itu biasanya mereka memang beli template Beli source code yang bisa di custom Ya itu ada penjualannya Bahkan untuk game pun itu ada Jadi buat yang belum tahu aja Itu game itu juga ada loh Source code-nya kayak Angry Bird yang kayak dulu ya teman-teman ya Terus kemudian ada kayak yang Flappy Bird Nah itu ada template-nya Tinggal diganti aja karakter tokohnya apa Backgroundnya apa Nah itu semua ada Nah ini mungkin bisa jadi website-nya mirip seperti itu Karena ya beli di tempat yang sama ya Tapi yang jelas cara kerja website ini tujuannya cuman satu sih Tujuannya adalah untuk membuat sebuah platform yang isinya adalah freelancer-freelancer yang bisa bekerja Nah disini teman-teman bisa klik aja I'm a worker disini ya Karena teman-teman kan pengen cari duit nih disini Nah teman-teman tinggal isikan aja First name, last name, email, username, password, confirm password dan lain sebagainya Isikan yang benar teman-teman ya Seperti biasa ketika kalian sudah isi, sudah submit Teman-teman akan ditampilkan ke halaman seperti ini Nah di halaman seperti ini Ini teman-teman nantinya Teman-teman bisa cek emailnya ya Untuk mengecek aktifasi link dari website ini Jadi untuk konfirmasi dan verifikasi email kalian saja Nah emailnya tampilannya seperti ini ya Teman-teman tinggal klik link yang ada disini Nanti akan muncul bahwa Akon kita sudah diaktifasi Nah sekarang kita tinggal login aja Untuk mengerjakan tugasnya Nah dari website ini Ketika kita pertama kali login Itu kita sudah langsung dapat balance 0,05 ya Jadi mungkin bonus untuk loginnya 0,05 itu kalau kita rupiahkan berapa ya 0,05 x 15.000 Dapat 750 rupiah Belum kerja apa-apa Tapi sudah dapat 750 rupiah Namanya ini promosi ya Wajar seperti ini Oke teman-teman bisa perhatikan disini ya Di bagian sini Ini adalah uang yang akan kita dapat Jadi pastikan kalian akan nanti Uang yang ada disini itu yang bisa kalian cairkan teman-teman Nah sekarang kita tinggal masuk ke halaman job Saya yakin buat teman-teman yang sudah sering nontonin Cara-cara menghasilkan uang dari nonton video ini Caranya juga sama kok Nggak ada yang beda Teman-teman tinggal klik aja salah satu disini Disini saya ingin jelaskan dulu ya Disini ada beberapa juga Ini adalah nilai bayarannya 0,02 Ini ada bayarannya 0,02 Ini juga rata-rata disini memang 0,02 sih Nah ini ada 0,05 nih Ya kita akan coba deh Tapi ini kayaknya agak sulit teman-teman ya Kita coba cari yang Simple-simple aja deh Yang ini nih Ini 0,02 Jadi disini itu dia membutuhkan seribu orang untuk mengerjakan tugas ini Tapi yang sudah selesai baru 593 Dan 98% sukses Artinya apa? Jadi jangan sampai kalian di bawah 90% ya Itu lebih baik kalian skip aja kerjaannya Nah sekarang teman-teman tinggal klik aja disini Untuk mengerjakan dan memilih tugas disini Ini bisa tinggal klik apply to job Ya apply this Sorry apply for this job Tapi teman-teman harus baca dulu Ini kita disuruh ngapain sih? Nah ini kita disuruh nonton video dengan link ini Lalu kita disuruh untuk menonton filmnya Kita disuruh like, komen, dan subscribe Nah sebenernya ini gak boleh ya Tapi ya ini ya Mau gak mau pekerjaan yang memang diminta oleh si orang tersebut Jadi terserah Kalian mau gak mengambil kerjaan seperti ini Disini ada juga job targeting worldwide Artinya orang dari negara manapun boleh Karena biasanya ada beberapa pekerjaan yang gak boleh tuh Dari negara mana-mana Nah teman-teman tinggal apply aja for this job Seperti ini ya Teman-teman tinggal klik aja Lalu teman-teman disini tinggal ikutin aja langkah-langkahnya ya Nih Jadi disini diminta untuk kirimkan bukti Jadi give me a screenshot Jadi kalian tinggal upload aja screenshotnya disini Saya akan contohkan ya Contohnya seperti ini Ini sekedar contoh aja ya teman-teman ya Kita akan copy kan disini linknya Nah seperti ini nih Nah ini adalah video yang beliau kehendaki untuk kita tonton Jadi dia tugas kita cuman ya Tinggal ikutin aja sesuai perintahnya Lalu kita capture bukti screenshotnya ya Nah lalu kemudian kita kirimkan di choose file ini teman-teman ya Nah disini ini nanti akan direview Dan memang uangnya gak akan langsung masuk Jadi dia akan review dulu Bener gak sih yang kalian lakukan Bener gak video dia Atau mungkin kalian salah Nah kalau kalian salah tentunya kalian gak akan dapat bayarannya Tapi kalau teman-teman bener maka teman-teman akan berhak mendapatkan bayaran sebesar 0,02 tadi Ya teman-teman Nah sekarang jika memang kita sudah mengerjakan tapi udah 3 hari uangnya gak masuk-masuk Itu gimana? Sebenarnya sepele Hal tersebut terjadi karena si pemilik pekerjaan belum mereview pekerjaan kalian Gak ngecek pekerjaan kalian itu sudah bener apa belum Ya jadi bukan berarti pekerjaan salah Nah ini biasanya sih dikasih waktu sekitar beberapa hari ya Kalau memang pekerjaannya itu bener Atau memang gak ada respon Maka pekerjaan kalian dianggap bener dan uang kalian bakal masuk Nah selanjutnya jika teman-teman pengen withdraw Teman-teman tinggal klik aja ya Withdraw yang ada disini Teman-teman tinggal klik aja disini Nah disini teman-teman harus minimal saldo untuk dicairkan itu adalah 2 dolar Artinya bahwa teman-teman harus ngerjakan sebanyak-banyaknya tugas yang ada disini Untuk mendapatkan 2 dolar Nah dari 2 dolar inilah nanti teman-teman bisa mencairkan melalui perfect money Nah perfect money itu apa? Perfect money itu mirip-mirip seperti paypal gitu ya teman-teman ya Seperti e-wallet yang bisa kalian gunakan untuk menampung uangnya Nah dari perfect money ini kalau kalian pengen cairkan ke saldo dana Teman-teman harus melalui kayak semacam money changer gitu ya Nah disini ada website yang namanya kachangers.com Websitenya seperti ini ya teman-teman Kachangers.com disini ada nomor WA juga yang bisa kalian hubungi untuk transaksi Nah disini ada juga nih rate-nya Advent cash terus kemudian perfect money Ada payer dan lain sebagainya Cuman disini kalian minimal harus punya 2 dolar dulu Dan pas juga sih ketika kalian withdraw ada disini Lalu kemudian kalian dapatkan Nah disini rate-nya cuman kalian mendapatkan 14.500 Artinya kalau misalnya dolar saat ini 15.000 Dia cuman bisa mencairkan 14.500 Anggap aja selisihnya itu adalah fee yang harus kalian bayarkan kepada mereka Jadi kalau kalian dapat 2 dolar berarti kalikan aja 2 dolar kali 14.500 berarti sekitar 29.000 Ya teman-teman itu yang kalian dapatkan Nah nanti kalian bisa minta kecairin ke saldo dana Sesimpel itu, sesepele itu Tapi disini perlu saya tekankan ya Kalian gak boleh berharap banyak dari website ini Kenapa? Karena website ini belum tentu bisa memberikan penghasilan yang cukup lumayan buat kalian Namanya juga receh-receh Namanya juga hal simple-simple Sepilih-sepilih Dan ini tentunya tidak bisa memberikan penghasilan yang tetap bagi kalian Dan disini website ini tidak bisa menjamin ya Teman-teman website dari Sorry sortas.com ini Tidak bisa menjamin bahwa dia akan selalu membayar Untuk saat ini memang dia membayar Tapi bulan depan, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi itu belum tentu Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Karena saya cukup berpengalaman mengenai website-website seperti ini Ada yang awalnya terpercaya Eh tiba-tiba bulan depan gak ada angin, gak ada hujan Tiba-tiba websitenya scam Atau websitenya gak bisa diakses Atau websitenya tutup Itu banyak kejadian teman-teman ya Jadi sebenarnya website seperti ini itu bisa hidup Dari banyaknya orang yang ngasih kerja Dan banyaknya orang yang mau bekerja di website seperti ini Jadi kalau misalnya banyak yang ngasih kerjaan Tapi yang kerja gak ada, sama aja bohong Atau banyak yang pengen kerja di website ini Tapi yang ngasih kerjaan gak ada Itu juga sama aja bohong teman-teman Kalau misalnya teman-teman tanya pendapat saya Apakah website ini layak untuk dikerjakan atau tidak Jawaban saya itu tidak Buat saya ya Tapi terserah buat kalian Kenapa? Karena ini akan memakan waktu Dan hasilnya juga gak seberapa Dibandingkan kalian harus membuang-buang waktu seperti ini Lebih baik saran saya kalian membangun konten kalian sendiri Untuk di Youtube kek Atau di Instagram kek Atau di TikTok kek Cari uang dengan cara membuat konten Itu jauh lebih masuk akal Itu jauh lebih apa ya Waktu yang terbuang itu lebih worth it Dibandingkan kalian mengerjakan seperti ini Ya memang sih gak bisa dibungkiri Orang-orang yang mengerjakan seperti ini Yang lebih dari satu website Katakanlah mungkin ya 20-30 website setiap hari Mungkin bisa jadi Sebulan 2 juta, 3 juta bisa jadi mereka dapatkan Tapi ya waktunya akan terbuang cukup lumayan banyak Ngerjakan satu website aja gak kelar-kelar Apalagi puluhan website Gitu ya teman-teman ya Tapi saya tetap menghargai Buat teman-teman yang pengen cari kerjaan micro job seperti ini Untuk freelance Untuk tambahan-tambahan uang jajan Gak apa-apa silahkan Jadi cuman segitu aja Itu adalah pendapat pribadi saya Preferensi pribadi saya Karena saya tahu di luar sana ada juga Banyak orang yang menyukai cara seperti ini Banyak juga yang tidak Jadi kalian pilih jalan kalian masing-masing Tugas saya disini hanyalah ingin mereview aja Hanya ingin memberikan pendapat atau pandangan lain Tentang website ini teman-teman Oke semoga video ini bisa bermanfaat Semoga ini bisa menjadi wawasan Dan menjadi pertimbangan bagi kalian Apakah layak untuk dikerjakan Atau tidak website-website seperti ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh